Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Pekalongan tengah mempersiapkan para atlet untuk melaju ke PORPROF Jawa Tengah September 2023. Ketua KONI Kota Pekalongan, Eddie Wan, mengungkapkan ada beberapa cabang olahraga yang lolos setelah mengikuti seleksi kualifikasi di PRAPORPROF sejak Agustus sampai Desember ini. Cabur yang dipastikan melaju ke PORPROF diantaranya aeromodeling, angkat besi, atletik, balap sepeda, bilyard, bina raga, bola tangan, bridge, badminton, pecak silat, pesti, dan catur. Selanjutnya ada dansa IOD, Hapkido, Kempu, Kickboxing, Muatai, Panahan, Sepak Taekrao, Taekwondo, Tenis Meja, dan juga Tinju. Sementara untuk bola volley, futsal, karate, menembak, selam, dan lainnya masih menunggu hasil karena pertandingan sedang berlangsung. Eddie Wan mengaku pihaknya menargetkan naik peringkat dari gelaran sebelumnya di posisi 21 untuk PORPROF mendatang minimal berada di 15 besar. Selain itu, Koni Kota Pekalongan juga berharap bisa memboyong 15 hingga 20 pedali emas dengan olahraga unggulan, bilyard, dance, taekwondo, pencak silat, badminton, angkat besi, atletik, balap sepeda, dan bina raga. Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan.